Kegiatan Kirap Pemuda 2018 yang dilaksanakan di Kabupaten Sambas diwarnai dengan berbagai kegiatan. Salah satunya membuka stand pameran di belakang kantor Bupati Sambas. Stand-stand pameran yang dilaksanakan kurang lebih 5 hari ini diisi oleh organisasi pemuda maupun aktivitas dan kreasi para pemuda Kabupaten Sambas. Berdasarkan pantauan CSMTV di area pameran, pada saat pacara Kirap Pemuda 2018 di halaman kantor Bupati, peserta pameran tampak sibuk menghiasi stand mereka. Ada beberapa stand yang terlihat di pameran ini. Di antaranya stand pramuka, gerakan pesona Indonesia Sambas atau GMPI, gerakan peduli sesama, dan stand KNPI Kabupaten Sambas. Dina Herwina, pengurus komunitas GMPI Sambas yang ditemui di lokasi stand mengatakan, kunjungan Kirap Pemuda 2018 di Kabupaten Sambas merupakan saat yang tepat untuk memperkenalkan hasil karya pemuda Sambas kepada masyarakat luas. Komunitas yang bergerak di bidang pariwisata ini mendapat kesempatan dari Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sambas untuk ikut serta dalam pameran dan menampilkan hasil kreasi para pemuda Kabupaten Sambas yang tergabung dalam gerakan pesona Indonesia. Dibangunnya stand ini khususnya yang diberikan untuk Dinas Kepemudaan dalam rangka Kirap Pemuda. Jadi dari kami di sini ingin menunjukkan kreativitas para pemuda yang ada di Sambas. Jadi khususnya untuk generasi pesona Indonesia, kami bergerak di bidang Dinas Pemuda, dan juga kami mengajak pada pemuda-pemuda Sambas di dalamnya yang berkreativitas. Salah satunya ada yang bagian fotografi, terus melukis, ada yang suka jalan-jalan traveling, suka nge-flop, dan apalagi anak-anak muda jaman sekarang kan sangat menyukai sekali di media sosial. Sebelumnya diberitakan, Kabupaten Sambas ditunjuk sebagai tuan rumah untuk persinggahan Kirap Pemuda yang dilaksanakan pada tanggal 15 hingga 19 Oktober 2018. Indra Nova, CSMTV mengabarkan.